Yo, mabursus, selamat datang kembali lagi sama gue Arosho Dan hari ini gue bakal mau cobain attachment baru buat Origin Yang bisa kalian dapetin dari Strike Pass di tier 10 temen-temen Yaitu Dragon's Braid Buat kalian yang pernah main Modern Warfare atau Call of Duty Series Gue rasa sih kalian seharusnya paham dengan Dragon's Braid itu seperti apa gitu Jadi peluru yang meledak berapi-api gitu lah temen-temen ya kurang lebih Oke, bakal kita pasang temen-temen buat di Origin gue Gue kapan-kapan udah sempet pake Origin, tapi Origin gue tuh levelnya masih kecil gitu Origin gue masih level 20 tadi kan Dan kita bagati magazine-nya dengan Dragon's Braid Tuh ada Burn Damage Magazine capacity-nya juga naik dari 8 menjadi 12 Tapi gak sampai 20 ya Tapi fire akurasinya berkurang Ya gak apa-apa karena pelurunya kan juga meledak-meledak gitu temen-temen kan Dan oke ini udah gue siapin disini untuk Origin-nya Tadi sebenernya tuh gue sempet cobain waktu main Battle Royale tadi ya Dapet punya orang dan itu enak banget temen-temen Cuma disini karena gue mau testing-testing aja Kita bakal cobain buat di Hot Zone aja kayaknya temen-temen ya Biar dapet jarak efektifnya Origin gitu kan Kalau Battle Royale kan lo mau gak mau harus close combat kan Lo harus ngedeketin musuh dulu Tapi kalau lo main di Hot Zone Lo bisa dapetin jarak yang deket lah Pake Zero sih harusnya enak sih pake Zero Kan dia punya pasif buat lari kenceng pake pisau kan Jadi buat ngedeketin musuh sebenernya enak gitu Atau lo bisa pake skill Swordmaster lo Lo nge-blink ke musuh terus lo pake Origin Dadar 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 gitu Kayaknya combo Zero sama Origin OP juga sih Wow 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 Tartu lu taru lu taru lu Baru main gue udah dihajar bro Sakit banget banget Uh Ih Tartu lu taru Itu satu hit mati beneran coy Dan Dragon's Breath Tartu lu gue gak hidup-hidup lagi lama banget hidup gue Kok kayak ngedelay gitu ya Jarak segitu kagak ada yang kena Atau harus gue scop kali ya Iya kalo di scop bisa bro ya Jaraknya agak-agak medium tuh ya Uh ada burn damage nya dia mati kan Jadi ada kayak damage over time gitu DOT Nah dia mati juga gitu kan Jadi walaupun lo mati Lo masih bisa matiin musuh juga Karena dia punya DOT ya Dia punya damage over time Atau damage per second Kayaknya gue bakal cobain di Battle Royale juga Kayaknya kurang serk ya Nyobain disini doang ya Tapi gue ngerasain tuh kayak Begitu mau lo tembak Dia kayak lama Itu apa namanya sih Sprint to fire delay Oh iya agak lama Sprint to fire delaynya Kacau ya lo diem Oke 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 Yaudah kita bakal cobain aja temen-temen ya Kita bakal cobain buat ke Battle Royale nya Tuh mati jarak segitu anjir Oke temen-temen Nih gue main Battle Royale yang solo aja ya Gue main yang solo Supaya apa Supaya Gak tau Gue lagi pengen main solo aja Tadi soalnya gue juga main tuh main solo gitu kan Ternyata main solo tuh Juga enak Kalau misalkan kalian Misalkan takut punya temen-temen yang justru Bukan ngebantu kalian Malah nge-repotin kalian gitu kan Karena seringkali kejadian Ketika kalian mau nge-revive temen kalian yang kenok Temen kalian tuh justru membuat kalian mati Dan tim kalian rata Jadi kita bakal main solo aja Karena solo pun disini sebenernya lo bisa respawn gitu temen-temen Tapi lo butuh kayak Nunggu waktu dulu kayak cooldown Cooldown Respawn lo ada Baru lo bisa respawn lagi gitu Jadi kalau misalkan abis mati Ini main solo nih abis mati Kalian jangan barbar-barbaran dulu gitu Kecuali kalian memang pede banget Nah kalau main solo gitu temen-temen ya Kalau musuhnya gak punya self-revive Dia pasti bakal langsung mati gitu Kalau punya self-revive dia kenok Nah jadi Buat bedainnya nih ya Musuhnya punya self-revive atau enggak Kalau solo ya dia kenok gitu Jadi Bisa lo finishing abis itu Beli origin dulu kali ya Beli dulu dah beli dulu Beli dulu Iya gak mati Oh buat ini Kita belanja origin dulu bro ya Ini Kalau main solo tuh Dug digduk lo asli lo Dug digduk gue Kita beli dulu Bushido Oke Ada lodot bro Lodot gratis Nih bro Ntar bro Deket-deket Eh bro Sama dulu Nih Dust 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 Tuh anjay Iya sini bot sih ya Cuma abis udah gaya-gayaan gue 47 detik kemudian Oke temen-temen ya Bentar ya Gue tadi lagi ada urusan dulu temen-temen Gue lagi Benerin printer dulu Sambil nunggu-nunggu musuhnya Musuhnya gak nongol-nongol ke tempat gue Kayaknya kita yang cari aja Pake bounty Nah itu dia Ini kayaknya main solo gini Musuhnya jarang deh bro Lo mungkin kalau misalkan Mau nge-push-nge-push gitu Main solo juga kayaknya asyik deh Eh Cepet banget geraknya Oh parasut Ini banget Nah itu dia Ini kayaknya buat semua musuhnya temen-temen Di battle royale Tapi ternyata buat di battle royale tuh lebih enak loh Lu pakenya lu Ini pake origin Katanya jarak middle pun dia kuat banget Yang penting lu ADS Yang penting lu open ADS Gok sih Bounty lagi Karena banyak banget bounty disini Aku senang banyak bounty Kita beli evo energy dulu Sampe ungu lah Paling gak ya Jadi biar agak aman Jadi biar agak aman Gerak kesana dulu ya Ada mobil tuh Kenapa mobil disini ya Mobil di blast rack tuh Gue ngerasa mobilnya tuh kuat banget Ya mobilnya alot banget Tapi Lu gampang banget Tembakin orang yang di dalam mobil Ngerasa gitu gak? Kalian Gue ntar kenapa Gue ngerasa kayak gitu soalnya Kayak dari kaca samping Kaca depan gitu kan Gampang-gampang ditembusin Kalau lu main game-game battle royale Battle royale lainnya Gitu kan Ya sebenernya bisa juga Nembakin orang di dalam mobil Tapi gak semudah di blast rack Ada yang sependapat sama gue? Oh ini kayaknya orang nih Ghost 2006 Ini kenapa lambat banget sih? Hei Iya itu dia Seperti yang gue bilang tadi Gue lagi Baterin printer teman-teman Hah? Mission complete Jir dia mati dong Siapakah yang bunuh dia? Oke gue penasaran sih Siap yang bunuh dia sih Nih kayaknya orang ini nih Nih orang ini nih bro Ini kayak rame nih Kita bakal coba combo Quick Strike Dengan Origin ya Eh tembak aja bro ya Ini orang nih kalau-nya nih Anjir gak mati dong bro Hahaha Sian banget ya Ngurung diri disini malah Tidak belakang gue 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 Jangan bang 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 lu mentang-mentang ran Lu nolongin taman lu sendiri lu Anjir lu emang Lu bang lu Bang bang Jangan bang bang Please bang bang Tembak dulu bang 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 Gue mau simplify bang Bentar bang Bentar bang Lah ini orang hidup lagi Tadi udah mati Cos igos 2006 ini Anjir Kampretos Kampretos Gue nyerang orang Gue ngelece-lecein orang Ternyata gue dibokong gitu kan Gapapa teman-teman Kita bisa balik lagi tentunya ya Origin gue gimana ceritanya Yaudah ntar lu lah Origin lah Yang penting lu udah liat tadi ya Gameplaynya udah ada lah ya Gitu ya Buat gitu doang ya Kayaknya si Shadow Strike ini kurang cepet deh Menurut gue ya Bang Ayo lah bang Main bang Anjir Pake origin kok dia Anjir Takut close combat Baru juga hidup dia Ini apa ini Star custom coy Maksudnya Maksudnya tinggal segini Gue beli origin dulu dong Boleh gak Sempat gak gue beli origin dulu Bisa sih beli origin sih Tapi tengah jalan banget Yang ada mati gue Tuh kan bro Si kampretos lagi Ini cowok baru turun dia Oh gak baru turun deh Eh kita kayaknya punya kesempatan Buat beli origin lagi Teman-teman sebelum videonya gue closing Ini dia Semoga gak ada yang bunuh gue Yang origin gak punya peluru Iya kan Kurang 2p buat beli peluru Nah pas banget Dapet duit Tiga setengah Iya Cakep Oke Nah cooldownnya semenit Teman-teman nih Ada pasti nyawa terakhir kita Gue gak tau musuhnya dimana Gue gak punya duit Buat beli UAV Karena gue harus beli origin Yang jelas gue nyari si ghost dulu tadi lah Agak-agak dendam juga gue Ghost 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 What the heck? Gue udah nangkis-nangkis terus pelurunya ada yang masuk ya Ayaudah lah I don't know why I don't know why Anjay Yaudah teman-teman Itu dia semoga kalian dapet gambaran Mengani origin yang bluduk-bluduk ini Tapi sumpah tadi pas gue gak record Gameplay gue lebih bagus Dan direcord Caur, caur, caur